Grup pengacara yang didunjukkan oleh keluarga FSC ini kan akhirnya mengundurkan itu. Dia sebagai statusnya sebagai tersangka, maka pada saat dia akan dilakukan pemeriksaan, dia harus kita siapkan pengacara. Nah pengacara yang baru datang ini tiba-tiba orang-orang dia yang bekerja, sampaikan informasi kepada pemerintah, dia kan gak peritu. Aku gak pernah menduga, aku kalau iya, iya, kalau gak, enggak. Apain aku duga-duga? Ya, ada tekanan. Ya, apa kabar? Kamu resip gitu, gak berani kan? Jangan kan ricat ya. Kita aja yang udah kenal lama sama mereka, ditekan. Kurang apa Pak Andi kenal saya, kurang apa Pak Wira kenal saya, kurang apa Pak Suradi kenal saya, itu tetap ditekan. Lama lo kita kenal. Kurang apa para penjidik kenal saya, tetap ditekan kok. Cuman bukan mereka. Mereka ini putih, Pak Andi ini berbaya putih. Kenapa? Pak Andi kan ditip saudaranya Pak Buruan Udin sebagai pengacara. Mana bisa dia buang Pak Buruan Udin, orang itu saudara dekatnya, orang kata Pak Buruan Udin, gak mungkin lah dia Pak Andi Rian itu kemudian mengkhianati saya. Aku jawab. Mungkin. Mungkin gak sih? Mungkin. Ini nih, sebelum mereka tahu ada perubahan BAP. Ijin Pak pernyataan pengacara Barada E yang ditunjuk oleh Derpidom. Andi Rian di media bertolak belakang dengan BAP Barada E. Ini BAP yang lama, bertolak belakang. Mereka baru dapat berita nih. Telepon pertama gak aku angkat. Telepon kedua gak aku angkat. Telepon ketiga gak aku angkat. Telepon keempat kan bunyi. Gak keluar dong disini. Jam 5 sore lewat 15 baru mereka kasih tahu surat penggunaan diri dari pekerja sebelumnya. Sepanjang ini aku persoalannya dipis-dipis karena belum dapat surat jabutan kan. Jam 5 sore baru dikasih. Baru aku dapat. Oh iya oke. Nah, aku dipanggil itu malam-malam ini. Tanggal 7 malam. Jam 8.55. Saudara aku ini saudara aku loh ya. Seduluran. Ini orang bojok negara. Namanya KP Dokter Suradi SBD. Doktor ya Suradi. Suradi ini. Sekarang orangnya lagi stres gara-gara aku. Aku minta maaf. Analisa terhadap perkara sebesar ini dia sendirian. Sama Kasudit. Sama Dir. Karena hanya karena untuk mencari tahu apa sih yang terjadi dari skenario yang lama. Mereka harus mikirin apa yang terjadi. Mungkin Pandi juga ketakutan dong namanya Gizman Dir. Ya aku paham. Pandi akhirnya gak berani ngobrol sama aku udah. Gak enak. Apalagi dia ngobrol sama saudaranya Pak Buruanudin. Yang gak enak juga. Pak Wira juga ngumpet. Gak enak. Bingung mereka. Tapi mereka ngambil keputusan pada waktu itu. Ketika ada perintah ini di malam hari. Ketika Pak Suradi datang ke Pak Dir. Kan aku sama Pak Buruanudin kan di dalam ruangan itu. Berdua, berdua, berdua. Akhirnya dibicara dulu lah. Karena mereka udah gak enak kan ada tekanan. Mereka sini dapat tekanan loh. Pak Andi Rian, Direktur, dapat tekanan dari atas. Direkturnya dapat tekanan. Pak Wira dapat tekanan juga dari atas. Termasuk kanit. Ini kanit nih Pak Suradi. Kenapa dia berani kirim-kirim WA kemari? Coba kalau bukan orang bersahabat lama, bersaudara, atau kita orang lama. Gak mungkin kan dia WA, rahasia negara ini. Bukan rahasia negara juga sih. Rahasia orang per orang. Iya kan? Coba. Ini kan kayak aku sama dia. Setelah ada ini. Aku dipanggil saudaraku merapat. Di sini. Di jam ini aku ditelepon. Sengalapan tuh aku ditelepon. Sulu ngadep. Karena aku gak ngadep-ngadep. Dia bingung. Dia kirim aja ini ke aku. Gak sih tau nih ada perintah beginian. Gimana? Ya. Aku udah paham. Bukan perintah dari Kamlek maupun direkturnya. Bukan. Namanya kabar es krim kan? Coba. Kabar es krim yang lama. Subdit tiga. Yang nanganin pertama. Skenero pertama. Tau kan? Yang dalam skenario. Dimana tembak-menembak itu kan yang kerja. Subdit. Di tempatnya. Bukan Kamlek. Atas perintah siapa? Siapa tau atas. Karena dia juga gak tau. Sehingga dibikin skenario gini. Sehingga subdit tiga. Subdit tiga. Subdit tiga. 303. Melakukan ini. Skenario pertama. Makanya kan mereka banyak keangkut. Dor. Atas perintah siapa? Sampai ini lolos jadi skenario pertama. Apakah atas perintah dir? Orang dir merah putih kok. Dir gak tau. Mana pernah aku datang ke bereskrim. Orang aku datang cuma hari. Hari ini tanggal berapa nih? Yang malam-malam dipanggil nih. Sama Buna Ludin. Dipanggil untuk. Ngadep hanya untuk dikasih tau. Minta maaf. Ini ada perintah dari pimpinan. Untuk cabut. Akhirnya gini. Ketika. Aku ingat. Ketika. Udah rapat antara Pak Dir. Aku kan begini. Ketika perintah ini datang dari. Pak Suradi. Permintaan dari Pak Suradi. Aku bilang. Pak Suradi. Pak Suradi kan doktor. Masa lupa sih undang-undang. Apa? Aku kata sama undang polisi beda. Gak boleh saling intervensi. Gak boleh saling merintah. Kan kepolisian di wilayah sipil. Sipil kan. Kalau perintah atasan. Yang kemudian melanggar undang-undang. Anak buah wajib menolak. Ya juga saudaraku. Aku sampaikan. Begitu. Nah. Ketika. Disampaikan kepada. Kasupit sama. Pak Rian. Andi Rian. Dapat mereka nih. Tapi aku udah kadang kesel. Aku pulang aja sama Pak Buranudin. Mereka masih dapat diskusi kan. Pagi-pagi itu. Kan kita tenang tuh. Gak ada berita apa lagi. Jam. Sembilanan. Pagi. Saudaraku. Ya kita sepakat nih di wilayahnya. Dir. Kamnek sama ini. Saudaraku lanjut terus. Oke. Saudaraku calling down ya. Itu telepon dia. Pak Suradi. Parang baik. Berarti. Dir udah paham. Paham. Pak Wira udah paham. Paham. Kita udah paham undang-undang. Kalau undang-undangnya. Kalau kita melanggar perintah. Eh kalau ada perintah yang bertantangkan dengan undang-undang. Baik pimpinan sendiri. Kalau kita rasa itu melanggar undang-undang. Ya kita gak kerjakan. Omongannya begitu. Dir sama Kasudit sama itu disepakat begitu. Makanya. Aku telepon Pak Buranudin. Eh. Pak Buranudin. Udah calling down nih. Udah sepakat mereka semua. Seide kita antara pengacara dengan penyidik. Dengan dir ke bawah loh ya. Dir ke bawah. Gak kekabang gak. Tapi kan Wakabah juga tau. Tapi Wakabah kan udah jadi keripropam. Kemudian Pak Buranudin. Itu hari apa? Senin tuh. Telepon Pak Andi Rian. Pak Andi izin. Kita kan selalu koordinasi nih. Pak Andi Rian. Cepat telepon. Ijin Pak Andi. Pak Andi. Saya dan Pak Olif. Sesuai petunjuk perintahnya. Kita akan ke LPSK. Oh lanjut aja. Berangkat. Berangkat. Yee. Eh tiba-tiba. Sambar Gledek. Sambar Gledek tau apa? Sambar Gledek. Harinya apa? Hari Kamis. Semua itu kan lewat WA. Karena aku di. Begini. Aku gak bisa terimanya ketika aku mendapatkan surat itu lewat WA. Akhirnya aku akan jadikan barang bukti. WA itulah menjadi barang bukti. Gak apa-apa. Surat begini aku anggap asli ya. Maksudnya. Isinya aku anggap adalah surat kejatuhan kuasa. Betul gak sih? Oh iya. Tapi untungnya. Setiap surat pencabutan kuasa atau pencabutan kuasa sepiak. Itu harus ada alasan. Tanpa alasan. Cacat hukum dong. Iya kan? Ini yang bikin pasti pengacara. Pengacar goblok. Mana ada cabut kuasa tanpa alasan. Begini pun kejahatan. Gak sempurna. Gak sempurna. Tidak sempurna apa? Tidak ada alasan-alasan yang menjadi dasar pencabutan kuasa. Padahal itu yang paling kunci. Aspek materinya dan formulinya itu. Bodoh kan? Berarti Tuhan menjaga Agus dan menjaga Richard juga. Itu alasan kunci. Makanya aku santai aja. Bolehlah nanti namanya satu saksi bukan saksi. Bolehlah nanti si Richard diputer-puter pikirannya. Sehingga dia nanti bilang, oh gak ada. Karena di batang kanan, oh saya gak ada perjanjian dengan Pak. Pak Olive. Di surat-suratnya dia ke aku. Selalu ada tulisan tangan berupa tanggal. Tertulis tulisan tangan, tulisan bahasa, dan jam tulisan bahasa. Entah surat dia bela sungkawa, entah surat kuasa dia. Kan ada dua dihaku kan? Satu surat kuasa pertama, surat kuasa kedua. Itu yang Pak. Itu udah jelas kok. Sementara surat kuasa, surat pencabutan kuasa dia gak ada itu. Aku gak pernah menduga. Aku kalau iya, iya. Kalau gak, gak. ngapain aku duga-duga. Ya, ada tekanan. Ya, pak apa? Kamu ada simp gitu. Gak berani kan? Ja, Terima kasih.